Buka buku cetaknya halaman 57. Halaman 57 ya. Semua boleh buka buku cetak halaman 57. Nah, jadi kita masih tetap belajar aktivitas senam ketangkasan. Nah, minggu yang lalu kita belajar aktivitas senam ketangkasan gerakan yang dilakukan di tempat. Nah, sekarang kita bakalan belajar senam ketangkasan yang gerakannya itu berpindah tempat. Nah, contoh gerakan yang pertama itu ada di halaman 57. Nah, yang pertama gerakan mengayun. Sebelum kita lakukan semua, ayo baca bukunya. Ayo dibaca bukunya. Boleh juga lihat layar miss-nya. Tapi miss mau satu orang yang bacakan. Miss, ini berbahaya loh. Iya, makanya kita baca dulu ya bagaimana cara melakukannya. Nah, miss mau Celine yang baca. Celine angkat tangan sambil minum. Ayo. Ayo. Berlakan berpindah gerakan mengayun. Aku berdiri tegak di atas kursi. Aku meloncat tegak sambil mengayun lengan. Aku memandang ke depan agar tidak jatuh. Aku mendarat di makas dengan kedua kaki. Aku meloncat bergantian dengan teman. Iya, Jervis duduk yang rapi ya Jervis ya. Ketika temannya membaca semua memperhatikan. Nah, itu gerakan mengayun. Oke, tadi yang dibacakan sama Celine. Cara melakukan gerakan mengayun. Gerakan yang kedua. Ayo diperhatikan ya. Nanti miss akan ada kasih beberapa pertanyaan sama studentnya. Gerakan kedua itu. Gerakan menolak. Oke, gerakan menolak. Sekarang miss mau yang baca gerakan menolak itu. Kylie. Berdiri tegak pandangan mengarah ke depan. Kedua tangan berada di samping. Melancatlah bersama dengan ayunan. Kedua tangan ke depan atas. Belancat ke tempat yang lebih rendah. Oke, good job Kai. Nah, itu gerakan menolak. Oke, itu cara melakukan gerakan menolak. Masih banyak gerakannya lagi. Yang ketiga itu gerakan mendarat. Sekarang miss mau yang baca gerakan mendarat itu. Louis. Louis. Gerakan mendarat. Saat mendarat kedua lutut ditekuk kedua tangan di depan pandangan lurus ke depan. Jagalah keseimbanganmu tubuhmu. Jagalah keseimbangan tubuhmu. Nah, itu dia gerakan yang ketiga. Gerakan ini gerakan mendaratnya saja. Posisi mendarat. Oke, perhatikan ya semua student ya. Nanti miss akan tanya. Perhatikan gambarnya dan perhatikan ketika temannya membaca. Kemudian loncat dari meja lompat. Sekarang yang bacakan ini miss mau. Philbert. Ayo Philbert. Jangan ngobrol. Philbert. Ayo Philbert. Halo Philbert. Dengar suara miss C. Havni. Ayo kamu yang bacakan nomor empat. Philbert. Halo Philbert. Wah kok Philbert gak dengar missnya ini. Padahal Philbert buka kamera video loh. Miss saya mau baca miss. Oke, kita ganti sama siapa tadi. Saya miss. Saya miss, saya miss. Saya mau miss. Oke, Jefferson. Ayo Jefferson. Loncat dari meja lompat. Aku loncat dari meja lompat. Kedua kaki aku tolak bersamaan. Tubuhku melayang di udara. Aku mendarat dengan kedua kaki jongkok. Oke, good job Jefferson. Jefferson itu loncat dari meja lompat. Oke, itu gerakan yang keempat. Sekarang kita coba lanjut ke gerakan yang kelima. Yang kelima miss mau bela. Ayo bela dari tadi yang pertama. Untuk praktek gerakan ini semua. Iya, nanti dengarkan missnya. Makanya nanti kita pilih mana gerakan yang bisa kita lakukan. Makanya kita baca dulu. Sampai. Kita perhatikan dulu satu per satu. Oke. Jadi yang baca itu bela dulu. Ayo bela kamu yang baca nomor lima. Halo bela. Oh iya miss. Kamu yang baca nomor lima. Ayo. Oke miss. Loncat dari papan pantul dengan awalan dua langkah. Berbarislah dengan rapi. Berlarilah dari batas yang telah ditentukan. Kamu siap meloncat dari papan pantul. Meloncat bertumpu pada dua kaki. Ya, lanjut lagi. Mendarat. Mendarat pun dengan kedua kaki. Ya, ini gerakan ini yang dibacakan sama bela ini gerakan pakai alat dia. Ada alatnya namanya papan pantul. Jadi meloncat bertumpu pada dua kaki. Yang melompat itu dua kaki. Kemudian kita berusaha memantulkan badan kita. Tapi harus ada alatnya. Jadi yang nomor lima kemungkinan kita tidak akan bisa lakukan di rumah. Oke, lanjut gerakan. Gak ada alatnya. Iya, gak ada alatnya. Jadi kita gak bisa lakukan ini. Kita lanjut ke gerakan nomor enam. Nomor enam. Miss, kursi season punya bisa goyang-goyang. Nah, yang bisa goyang-goyang kita gak bisa pakai. Nanti jatuh. Justru lompatannya gak bagus. Bahkan studentnya bisa jatuh dari atas. Karena kursinya goyang-goyang. Nah, sekarang coba kita baca nomor enam dulu. Gerakan nomor enam. Nomor enam Miss mau Daniel Goh. Ayo. Ya, sabar ya, Lionel. Gantian. Loncat, putar kiri. Ayo berhati. Loncat, tegak. Loncat, menapak. Pada ujung kaki. Loncat, kemudian berputar ke kiri. Nah, itu dia gerakan yang keenam. Loncat, putar kiri. Nah, lihat gambarnya. Ada dua gambarnya. Sikap awalannya, sikap siap. Yang kedua, sikap ketika melempat dan badannya diputar ke kiri. Silahkan student semua perhatikan gambarnya. Nanti Miss akan minta kamu untuk praktikan gerakannya. Oke? Nah, sebelumnya. Saya pernah perhatikan gerakan itu. Iya, nanti kita perhatikan sama-sama ya, Daniel ya. Kita baca dulu sampai semua gerakannya selesai. Nah, gerakan yang ketujuh. Gerakan ketujuh itu loncat, putar kanan. Ayo, Lionel tadi mau baca katanya. Iya, Miss. Ayo, baca nomor tujuh. Alam berarti loncat tegak. Loncat menampak pada ujung pakek loncat, kemudian berputar ke kanan. Nah, kalau yang dibaca sama Daniel tadi ke kiri, ini dia putarnya ke kanan. Sama, ada sikap awalannya. Kemudian sikap loncat ketika badannya memutar ke kanan. Oke, boleh diperhatikan. Nah, yang terakhir, oh belum, nomor delapan. Nomor delapan, kedua terakhir itu, meloncat putar. Miss mau, Feren, kamu yang bacakan. Ayo, tadi Feren angkat tangan, Miss lihat. Yo, Feren. Ayo, berlatih loncat tegak loncat menampak pada ujung kaki. Berputar 90 derajat ke kanan. Berputar ke kanan, juga ke kiri. Oke, itu dia gerakan nomor delapan. Angelin Cia. Coba kamu baca sekali lagi, Angelin Cia. Meloncat putar. Ayo, berlatih loncat tegak loncat menampak pada ujung kaki. Berputar 90 derajat ke kanan. Berputar ke kanan, juga ke kiri. Iya, good. Itu dia gerakan yang ke delapan. Next, gerakan yang terakhir. Ayo, gerakan terakhir. Perhatikan bukunya di halaman. Ayo, gerakan terakhir ini ada tiga gambarnya ini. Halaman 62. Nah, Miss mau yang bacakan Ziva. Kenapa kamu makan-makan? Ayo, kamu yang bacakan Ziva. Jangan makan-makan ya. Ayo, Ziva. Berlatih loncat tegak loncat menampak pada ujung kaki. Meloncat dari atas meja lompat. Meloncat di udara. Mendaratlah dengan hati-hati. Iya, good. Jadi, itu gerakan yang terakhir. Meloncat dari ketinggian. Gambarnya itu ada di halaman A63. Nah, ini dia. Jadi, gerakan ini semua gerakan melompat ataupun meloncat. Nah, gerakan berpindahnya ini semua itu gerakan melompat ataupun meloncat. Nah, sekarang. Nah, sekarang. Ya. Ya, kenapa? Yang nomor 9 itu susah ya, Miss. Iya, sepertinya nomor 9 ini juga susah. Nah, sekarang Miss mau kasih tugas studentnya. Perhatikan halaman 57 sampai 63. Gerakan yang sudah kita baca tadi ada 9. Pilihlah salah satu ataupun dua ataupun tiga gerakan yang bisa kamu lakukan. Di rumah. Halaman berapa? 57 sampai 63. Tadi gerakan yang kita baca itu dari mulai halaman 57 sampai 63. Iya, Selin. Yang nggak susah nomor 1. Oke, caranya gini. Studentnya, silahkan tulis nomor berapa yang kamu bisa lakukan di rumah. Tuliskan sekarang juga di kolom chat. Miss kasih waktu 1 menit. Yuk, sekarang juga ya. Tulis nomor berapa yang bisa kamu lakukan. Kita akan lakukan. Kalau nggak tulis, Miss. Kalau nggak tulis. Wah, harus tulis dong. Masa kamu nggak bisa lakukan gerakan dari nomor 1 sampai nomor 91 saja nggak bisa? Banyak loh gerakan yang agak gampang di situ dilakukan. Mana Miss? Halaman berapa? Miss, saya 6 dan 7. Miss. Oke, silahkan ketik saja. Ayo dengarkan Miss yang ditutup dulu. Miss, halaman berapa Miss? Halaman itu sangat gampang, 6 dan 7. Iya. Nah, Jefferson, halaman 57 sampai halaman 63. Halaman 57 sampai 63. Pilih satu gerakannya dari nomor 1 sampai nomor 9. Tulis nomornya di kolom chat. Miss akan baca. Angeline Chia, nomor 1, 3 dan 9. Lionel, nomor 9 dan nomor 5. Angeline Dias, 6 dan 1. Catherine, 5 dan 6. Lionel, nomor 6 dan 1. Ada lagi? Ayo, ditulis nomor berapa yang student bisa. Stesen, nomor 5 dan 7. Miss, salah. Harusnya 6 dan 7, Miss. 6 dan 7. Oke. Jadeline, nomor 1. Oke, Jefferson, nomor 5 dan 3. Oke, Jadeline, nomor 2 dan 8. Yuk. Jiva, sudah ada tulis? Jiva, Louis juga belum ada. Miss, lihat di sini namanya. Oke, Lionel, nomor 6 sama 3 ya. Entry, oke. Nomor 5, 1 dan 4. Nelson, oke. Kylie, nomor 6 dan 7. Catherine, mislihat Catherine belum ada ya. Bella? 5 dan 6. Oke, 5 dan 6. Giovanni, nomor 1. Oke, ada lagi? Oke, mislihat Jefferson berpulang. Nomor 1. Oke, sudah. Dan ayo, Miss, waktu 1 menit lagi. Miss, kasih waktu 1 menit lagi. Ayo, silahkan. Mislihat belum semua tulis di kolom chat. Ayo. Pilih nomor berapa? Miss, Joscar, mislihat belum ada tadi. Sudah? Miss, apa? Wah, tulis nomor berapa gerakan yang kamu bisa. Berarti tadi nggak perhatikan miss-nya kalau gitu. Oke, Celine, saya ada di atas. Jefferson 538. Joscar nomor 1, Jefferson 538. Oke, cukup. Waktunya habis. Sekarang Miss akan kasih studennya kesempatan untuk mempraktikkan gerakannya. Tadi Miss lihat yang paling banyak itu. Yang pertama, nomor 6. Ayo, nomor 6. Coba kita perhatikan sekali lagi nomor 6. Lihat halaman 61. Semua buka kamera video ya. Jefferson, Charlene, Stephen Yu. Oke, semua buka kamera video, Miss sudah lihat ini. Oke, Miss mau lihat gerakannya. Kita lakukan sama-sama. Oke, nah nomor 6. Gerakan yang nomor 6 itu, loncat putar kiri. Halo, student. Miss-nya masih kedengaran? Miss Cihafni, suaranya masih kedengaran? Halo, student. Suara Miss-nya kedengaran ya? Kaki Ziva sakit ya? Oke, Ziva. Nah, sekarang kita mulai dari gerakan nomor 6 dulu. Oke, nomor 6. Gerakan nomor 6 itu gerakan loncat putar kiri. Oke, nah sekarang kita akan praktikan sama-sama. Semua studentnya boleh berdiri? Boleh berdiri? Oke. Kita praktikan sama-sama gerakan nomor 6. Berlatih loncat tegak. Loncat menapak pada ujung kaki. Berarti meloncatnya dengan posisi tubuh tegak dan menggunakan ujung kaki. Kemudian meloncat berputar ke kiri. Oke, sekarang Miss kasih waktu studentnya untuk melakukan gerakan ini dengan yang student bisa dulu. Nanti Miss kasih contoh yang benar. Oke, Miss kasih lihat dari sini ya. Yang itu. Nah, jadi gerakan... Wah, ini bukan ini. Gerakannya nomor 7. Ayo, silakan dipraktikan dulu. Miss kasih kesempatan studentnya untuk mempraktikan. Nanti Miss kasih contoh yang benar. Miss akan lihat ya dari sini siapa yang tidak bergerak. Oke. Nanti kalau tidak bergerak, kalau malas-malas Miss tidak kasih nilai yang good ya. Ayo, Miss harus lihat semua berdiri. Ayo, Philbert, Joscar, Jervis, Carlo. Ya. Ya. Kelak dulu ya. Ya, oke. Kylie, Jefferson, oke sudah berdiri. Nah, jadi gerakan yang benar itu berputarnya enggak sampai berkeliling putarnya, Kylie. Jadi berputarnya enggak sampai berkeliling-keliling tubuhnya. Oke, jadi hanya putar kiri 90 derajat saja di ayun pinggang dan badannya. Oke, contohnya seperti apa, Miss? Ini gerakannya gampang. Ayo, lihat Miss-nya. Kelihatan ya, Miss C. Havni. Oke, gerakannya itu bisa lihat tubuh Miss saja. Oke. Nah, meloncat. Sambil meloncat, kita putar badan ke kiri. Loncatnya tinggi. Siap. Oke, lompatnya tinggi. Terus putar badannya ke kiri. Tangannya di ayun. Oke, nah. Good job, Daniel. Oke, kita ulangi. Siap. Lompat. Oke. Siap. Lompat. Good, lagi terakhir. Siap. Lompat. Nah, gerakan yang ketujuh. Sekarang putarnya ke kanan. Sama seperti tadi, tapi ke kanan. Ayo berdiri lagi. Siap. Lompat. Oke. Lompat. Lompat. Siap. Lompat. Oke, itu dia. Nomor delapan. Sekarang kita baca dia kanan dan kiri. Nah, kira-kira ini gimana ya? Coba dibaca dulu. Nah, kira-kira kalau ini gimana gerakannya ini nomor delapan. Ada yang tahu? Yang kayak nomor yang nomor yang nomor yang nomor yang nomor yang nomor. Nomor yang nomor yang nomor yang nomor. Nomor yang nomor. Nomor yang nomor putar. Iya, tapi dia kanan dan kiri. Dan berputarnya 90 derajat. Sudah. Berdiri lagi. Berdiri lagi. Studennya berdiri lagi. Oke, berdiri lagi. Nah, sekarang kita lakukan sama-sama lagi gerakan yang meloncat putar ini. Jadi gerakannya itu sambil melompat kita putar kanan dan kiri, tapi hanya 90 derajat. Miss-nya kelihatan ya. Miss-nya kelihatan ya. Sekarang semua berdiri, boleh lihat gerakan miss-nya. Nah, dia putar kanan dan kiri tanpa berhenti. Jadi sekaligus kanan dan kiri. Contohnya seperti apa miss? Nah, ayo kita sama-sama praktikan. Oke, miss kasih contoh lagi. Gerakannya itu seperti ini. Dia sekaligus kanan dan kiri. Lihat miss-nya ya. Badangnya diputar, pinggangnya diputar. Oke, gerakannya putar kanan dan kiri. Langsung sekaligus. Siap? Oke, lihat miss-nya lagi ya. Oke, sudah terlihat miss-nya? Dan studenya sudah bisa lihat miss-nya tadi? Miss, sampai miss. Aku bisa lacak putar balik arah miss. Oke, sekarang kita coba dulu dong gerakannya ini. Ayo, kita coba gerakannya ya. Jadi putarnya itu kanan dan kiri. Dia gerakannya itu sekaligus. Oke, siap. Siap, sama-sama kita lakukan ya, studen. Ya, boleh silakan miss kasih waktu satu menit. Oke, semua ready? Siap. Lompat. Oke, kanan-kiri, kanan-kiri. Siap. Good job, Daniel. Lompat. Lompat. Oke, good. Lagi. Siap. Lompat. Good ya. Sudah ya. Gampang aja itu. Gampang itu ya kan, Daniel ya. Kanan-kiri gampang. Nah, sekarang... Gampang? Gampang, tapi buat aku pusing. Buat Stesen pusing. Oke, sekarang lihat. Tapi buat saya pusing juga. Saya nggak pusing. Saya nggak pusing. Ada yang pusing, ada yang nggak pusing. Oke, sekarang lihat nomor tiga. Nomor tiga itu gerakan mendarat. Nah, jadi kita akan melompat, tapi tidak perlu dari kursi. Kita melompat sejauh yang kita bisa. Oke, dari depan melompat sejauh yang kita bisa. Kemudian posisi mendaratnya itu seperti itu. Tangannya lulus ke depan. Nah, lihat miss-nya ya. Oke, tapi tempat aku pendek. Iya. Pendek juga nggak apa-apa. Lompat dari lantai aja nggak apa-apa. Nggak perlu dari meja. Jadi kita melompat, ya seperti Daniel. Good job Daniel, tapi tangannya ketika mendarat lurus ke depan. Oke, sekali lagi coba Daniel praktikan. Ayo semua teman-temannya, Daniel. Tangannya diayun ketika melompat. Nah, seperti itu dia. Oke, jadi ayo sama-sama. Miss juga mau ikut lakukan gerakan ini. Gerakannya melompat sambil mengayun tangan dan mendaratnya. Posisinya tangannya tetap seperti ini. Setengah jongkok, hampir jongkok. Oke, siap. Tangannya diayun ya. Ketika lompat, tangannya diayun ke belakang. Kita berusaha melompat sejauh mungkin ke depan. Oke, siap. Ayo siap. Lompat. Oke. Nah, itu dia. Oke, coba kita coba dua atau tiga kali lagi. Miss lihat. Siap. Ayo tangannya diayun ya, supaya lompatannya jauh ke depan. Siap, ready. Lompat. Oke. Catherine, enggak perlu dari atas meja. Nanti kamu jatuh. Oke. Atau dari, kalau dari atas bed enggak apa-apa. Dari atas kasur enggak apa-apa. Tapi jangan dari atas meja, nanti jatuh. Oke. Kita lompat ke bawah. Tapi posisinya tangannya seperti ini tadi. Diayun ya tangannya, supaya lompatannya jauh. Oke, siap. Kita ulangi lagi. Oke, Catherine. Ayo siap. Giovanni, semua. Miss lihat. Ayo, Farron. Jadaline, semua. Ayo. Siap, Kylie. Siap. Lompat. Oke. Good. Lagi. Lompat. Oke. Terakhir. Last. The last. Siap. Lompat. Oke. Good job. Miss lihat. Tadi Daniel lompatnya jauh ya, Daniel ya. Cukup jauh. Good job. Miss lihat juga ada Stesen, ada Catherine, ada Finn. Finn kok mau perlihat? Miss, saya nggak bisa. Miss, soalnya tempat saya sempit. Iya. Dia banyak kena sakit. Nah, Angeline Chia seperti itu. Tapi lompatnya kalau itu, kalau itu. Kena sakit. Ya, Charlotte. Kenapa, Charlotte? Miss, aku mau ke toilet. Oke. Just one minute ya. Oke. Nah, seperti yang dilakukan Angeline Chia juga sudah benar. Tapi ayo diayung tangannya supaya lompatannya lebih jauh ke depan. Oke. Coba Miss hitung. Nah, lebih jauh diayung tangannya. Tidak lagi. Nah. Oke, Zadeline. Jadi kita pakai ayunan tangan. Dan mendaratnya juga seperti itu posisi tangannya. Oke. Nah. Kalau sering dilatih pasti lompatannya makin jauh ke depan. Nah, good job, Angeline Chia. Angeline Chia masih semangat. Sepertinya Miss lihat ini untuk coba-coba. Oke. Sudah boleh duduk ya, Angeline Chia ya? Kalau sudah apa-apa boleh duduk? Angeline Chia sudah boleh duduk lagi. Gak capek pun saya. Daniel gak capek? Gak capek. Jadi, semua kasih ke Daniel yang susah-susah. Kasih yang Daniel susah-susah supaya dia capek, Miss. Jefferson gak boleh gitu. Memang tak bener-bener gitu, Jefferson. Iya, bener, Stison. Gak boleh seperti itu. Semua gerakannya harus sama. Nah, kalau Daniel belum capek katanya, berarti dia daya tahan tubuhnya, stamina tubuhnya, kekuatan tubuh Daniel, bagus, kuat gitu. Daya tahannya sama stamina-nya masih bagus. Bukan berarti... Masa olah-olah rambut setiap hari. Iya, bener, Stison. Jadi, kita gak boleh gitu ya. Kalau studuhnya ada... Selin tidak capek, Miss. Nah, Selin juga kalau gak capek. Saya capek, Miss. Iya, jadi semua studuhnya... Saya sedikit capek. Bukan berarti daerah tubuhnya masih bagus. Tidak capek, Miss. Lompat malah enak. Iya, lompat malah enak katanya. Memang bagus. Lompat malah enak. Gerakan melompat itu bagus. Melatih... Tapi aku bisa lakukan... Nih, sampai aku bisa lakukan ini semua kalau aku punya alatnya dan tempatnya luas. Ya, iya dong, Jefferson. Siapa juga bisa lakukan ini. Miss. Chehafni juga bisa lakukan semua gerakannya kalau alatnya ada. Kalau lapangannya luas, pasti bisa. Ya, ada yang tidak bisa dilakukan kalau belum dicoba dan kalau belum dilatih. Oke, jadi butuh... Dicoba berulang kali dan butuh latihan. Oke, Jefferson. Ya, kalau ada alatnya semua juga pasti bisa mencoba dan ikut latihan. Melakukan gerakannya. Oke. Nah, sekarang Miss mau kasih tugas. Miss mau kasih tugas. Tugasnya menulis catatan 5. Sambungan dari yang kemarin. Nomor 6 sampai nomor 10. Kemudian tugas latihan dari buku cetak. Halaman 65. Bagian pilihan berganda. Halaman 65 sampai 66. Dikerjakan di buku cetak menggunakan pensil. Oke, ada 10 soal. Jadi studentnya boleh... Halaman berapa? Halaman 65 sampai 66. Pilihan bergandanya saja. Oke, nanti kalau kurang jelas boleh lihat di Google Site. Oke, jadi yang dikerjakan itu hanya pilihan bergandanya saja. Oke, Celine. Pilihan bergandanya saja. Kerjakan pakai pensil saja. Nah, sekarang kita mau berdoa. Oh, belum ya. Ini masih jam kedua ya. Mis kira ini jam terakhir. Berarti kita tidak ada doa. Nanti belajar terakhir itu pelajaran apa? Berarti selesai belajar bahasa Indonesia nanti berdoanya. Sekarang Miss mau ambil absen. Semua buka kamera video. Miss mau ambil absennya. Oke, siap. Sebentar. Masih ada yang belum buka kamera video. Ayo, buka kamera videonya. Charlene, Stephen, U, Louis. Siap. Boleh lihat kamera video? Boleh kasih senyumnya juga. Boleh kasih senyum terbaiknya. Siap. One, two, three. Cheese. Oke, sudah. Good job. Wah, Lionel gayanya mau terbang seperti ini. Oke, sebelum Miss tutup, gak ada lagi yang mau ditanya ya. Oke. Oke. Oke, saya apa kepada Miss-nya dan saya apa kepada teman-teman. Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye. See you next week. Bye. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Bella. Bye, Ziva. Bye, Joscar. Miss tutup ya. See you next week, student. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.